Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back my youtube channel guys kembali lagi di channel happy for mana ya Oke kita akan lanjutin video yang kemarin membahas tentang eh seputar koin ya karena gua ini disini akan munculin wortelnya guys ya karena di video sebelumnya kan gua udah pernah buat ya tapi ada teman-teman yang untuk nilai pencariannya itu nggak ditemukan katanya guys ya untuk munculin wortelnya ya ini gua akan bahas untuk video yang sebelumnya itu ya untuk nilai pencarian yang tidak ditemukan jadi disini gua akan kasih tahu dulu ya guys ya ini versinya gua pakai versi 4814 ya versi Ori bawaan Playstore ini gua pakai GG guys disini gua pakai game Guardian tanpa script ya untuk munculin wortelnya nih koin gua kan 500 ini ya maksimal kan untuk CPM itu 500 dan otomatis itu enggak akan keluar koinnya apa wortelnya guys ya nggak akan muncul untuk wortelnya karena untuk munculin wortel itu maksimal 30.000 koin ya untuk munculin wortel ini guys 30k Oke gua disini pakai 500 koin untuk munculin wortelnya disini teman-teman bisa ikutin aja step-by-stepnya nanti gua akan jelasin juga untuk cara pemakaian GG nya guys ya agar nilai pencariannya itu ditemukan ya kita buka GG nya disini kita pilih prosesnya itu game car parking ya karena kita disini main game car parking guys terus kita pilih ke rentang memori dulu ya kita cek dulu untuk rentang memori disini guys untuk rentang memori disini temen-temen pakai kode APP tentunya pakai kode APP salah satu nilai pencarian tidak ditemukan itu bisa dari sini ya pilihan rentang memori disini guys ya ini pastikan pakai kode APP jika sudah kita simpan lalu untuk pencariannya disini teman-teman bisa masukin kodenya ya sebelum kita masukin kode teman-teman bisa perhatikan disini ya untuk masukkan nilai dari minus 1,8 eh ya nanti teman-teman untuk masukin kodenya ikutin dari sini ya guys ya karena akan beda juga guys kalau teman-teman pakai game guardian dari mood atau game guardian dari bahasa Inggris itu akan beda ya tampilannya disini kita pastikan dulu untuk jenis datanya akan beda-beda guys nih contohnya gini ya untuk di word jenis datanya minus 2.147 yah nih ini contohnya nih ya contoh terus flood ini minus 3,4 eh ini jenis jenis datanya nanti teman-teman bisa ikutin untuk masukin kodenya deh di game guardian teman-teman apakah itu titik atau koma ya pastikan disininya guys ya kan disini untuk kita munculin WhatsApp itu kita pakai keyword disini ya nah disini untuk keyword di game guardian 2 itu minus 9.2 pakai titik ya jadi nanti akan bedanya di titik atau komanya guys ya untuk game guardian yang mood atau game guardian yang bahasa Inggris kita klik ini keyword ya nah otomatis akan masukkan nilai dari ini sebagai contoh guys minus 9.2 itu sebagai contoh ya seperti ini disini kita akan masukkan nilainya nilainya teman-teman teman-teman bisa screenshot aja ya disini sekali lagi teman-teman pastikan disini kan gua minus titik 268 ya nah temen-temen bisa ikutin dari mas ya contohnya ininya masukkan nilai dari minus 9.223 ini ya polisinya titik disininya otomatis akan titik juga ya ya disininya akan otomatis titik juga ya kalau koma otomatis disininya akan harus koma jadi perbedaannya gitu guys ya cara ubahnya oke jika sudah di screenshot teman-teman bisa klik aja pencarian baru guys jadi salah satu nilai pencarian tidak ditemukan itu dari situ juga bisa guys ya nah ini kan otomatis nilai pencariannya kita ditemukan karena sesuaikan dengan contoh yang di keywordnya guys ya disini kita akan hapus beberapa baris disini ya kita akan hapus ini sorry terus ini ya ini juga guys jadi tiga ini akan kita hapus guys ya kita hapus kita klik pencarian lagi kita disini akan hapus dari sini guys eh minus 7 ya kita akan hapus dari minus 7 sampai ke bawah guys nih sampai 381 ini ya nah seperti ini teman-teman bisa klik delete aja kita klik aja guys langsung kita klik delete nah seperti ini hasilnya jika sudah teman-teman bisa klik memurnikan ini ya kita klik memurnikan ini ya nah akan otomatis menjadi dua baris seperti ini kalau udah jadi dua baris teman-teman bisa langsung edit aja disini editnya sesuaikan atau teman-teman bisa screenshot ya ini editnya ya jadi sama ya itu minus 2.99 sama dengan contoh yang di atasnya guys ini sebagai contoh ya masukkan nilai dari minus 9.223 ini contoh contoh untuk masukin nilai disininya guys jadi ikutin aja ya kalau disini titik ya disini titik juga kalau disininya koma ya disininya koma juga guys agar nanti kebata di GG nya sudah kita klik ya oke sekarang ini kan belum muncul ya pastikan disini belum muncul ya karena ini kita harus main bug dulu guys kita pergi ke level disini kita main di SC parking dulu kita masuk dulu ke SC parking Nah kalau udah masuk teman-teman bisa klik menu ya kita kembali ke menu lalu kita pergi ke garasi guys kita pergi ke garasi kita cek ya dan otomatis untuk workshallenya akan muncul berikutnya dengan kaya 500 ya begitu jadi step-by-stepnya teman-teman bisa ikutin aja agar kebaca di GG nya guys kita coba masuk ke workshallenya kita akan beli beberapa mobil ya disini ya kita contohin eh beli beberapa mobil oke gua percepat aja ya sampai gua beli sekitar 5 atau 6 atau 7 gitu ya gua percepat ya selamat menikmati oke guys ini gua rasa udah cukup ya untuk beli mobilnya ini bebas ya teman-teman mau beli mobil dari 5 10 11 20 30 itu bebas ya guys gua rasa ini udah cukup gua beli mobilnya kita cek apakah ini akan masuk kedalam garasinya guys yang otomatis ini akan masuk ya nih mobil-mobil yang gua beli tadi ya tuh ya otomatis akan masuk ini guys jadi eh dan otomatis disini uangnya akan berko berkurang ya koinnya maksudnya koinnya itu akan berkurang ya di sini ya karena tadi udah gua pakai ya untuk beli mobil ini di wordchall ya Nah sekarang sistem ini tuh nggak permanen ya guys ya ini nggak permanen jadi harus on GG jadi setiap setiap teman-teman mau beli mobil di wordchall dengan koin 500 itu harus on GG guys ya dan masukin kodenya nah gitu nih gua contohin ya gua ketika gua log out ketika gua log out dari GG dan gua reload dari game car parkingnya kita hapus dulu guys kita hapus clear lalu kita masuk lagi ke parallel space-nya nah buat teman-teman yang mau gua buatin tutorial parallel space di Android 12 bisa komen aja guys nanti komen yang banyak gua buatin untuk tutorialnya ini nggak for close ya ini kayaknya bisa di Android bisa di Android 10 11 12 13 guys ya untuk Androidnya ya karena ini udah gua setting udah gua modifikasi untuk parallel space-nya guys bisa komen aja guys komen yang banyak itu nanti gua bakal buatin ya kita sekarang akan cek ya Hai dan otomatis itu ini ketika kita log out dari GG terus reload dari game car parking itu akan otomatis wordchallnya akan hilang jadi sistem ini tuh nggak permanen guys jadi ketika teman-teman ingin beli mobil di wordchall itu harus masukin kodenya dan harus on GG kita disini akan pastikan akap apakah montuk mobilnya itu itu hilang atau enggak ya kita lihat disini untuk koinnya 490 ya eh koinnya dan kita lihat untuk mobilnya mobilnya masih ada masih ada mobilnya ya jadi nggak akan hilang guys dan otomatis wordchallnya akan hilang ya nah ini wordchallnya akan hilang guys jadi gitu guys jadi harus on GG ya oke mungkin gitu aja guys video dari saya Jangan lupa di like di subscribe dan share juga guys sampai ketemu di next video Jangan lupa like Brown Jangan lupa like friendsした pria selamat menik berik정 selamat menikmati